Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Silahkan. Jadi begini, saya pernah belajar sama si Yohua, dan ketika saya belajar alkitab sama si Yohua, saya benar-benar memberikan pengertian pemahaman yang sungguhnya mengenal kitab. Jadi, seperti kita harus beri pada pemerintah-pemerintah, Jadi, seperti Natal, sebetulnya itu bukan hari lahirnya Yesus. Dan Yesus pun juga tidak pernah mengatakan sama umat manusia atau muridnya untuk memperingati hari kelahirannya. Tapi hari kematian, dia memperintahkan kita, dan seperti tidak boleh makan darah, tidak boleh transkusi darah, karena itu sama saja pengertiannya. Oke, nah sekarang yang boleh tanyakan kepada aku tentang apa? Silahkan. Karena begini lah, aku cerita juga dulu diriku ya, tahun 86-92 aku juga muridnya saksi Yohua. 6 tahun aku belajar sama saksi Yohua, hanya saja setelah dalam pencarianku aku mengerti, ya akhirnya aku berdiskusilah sama orang-orang saksi Yohua, begitu lah ya. Ya silahkan, apa yang boleh tanyakan kepada aku? Hal yang saya pertanyakan itu begini lah, kenapa Kristen Gereja itu mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ini adalah putra alam. Itu yang pertama. Dan disaksi Yohua, memang kalau saya lihat dalam penjelasan di Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. dia mengatakan bahwa, aku diutus oleh Bapak, Bapakku yang di surga. Dan banyak sekali mojizat yang dilakukan dia, dia berdoa sama Bapaknya. Seperti dia, ketika dia menyembuhkan anak Putri Yairus, jadi berdoa dia, sama Bapaknya. Siapakah Bapaknya itu? Bapaknya itu adalah Allah. Oke, sekarang aku mau tahu. Menurut ajaran yang terima dari saksi Jawa itu, bahwa Yesus dikatakan bukanlah Tuhan. Tetapi boleh nggak dikatakan Yesus memiliki kuasa Tuhan? Yesus memiliki kuasa Tuhan. Yesus bisa memiliki kuasa Tuhan, tapi kuasanya itu dari Tuhan. Berarti Tuhan memberikan kuasanya kepada orang untuk menyamai Tuhan, begitu? Bukan orang, Yesus bukan orang. Terus? Yesus diciptakan oleh Tuhan, dan menjadi istimewa dia. Siapakah Yesus itu? Boleh tahu, Lai? Hari keberapa Yesus diciptakan Tuhan? Atau kapan Yesus diciptakan Tuhan? Kita tidak tahu kapan diciptakan. Yesus itu kapan diciptakan oleh Tuhan. Kau nggak tahu, Lai kan ada di Injil Matius Markus Lukas Yohanes tentang kelahiran Yesus itu. Yang jelas Yesus pernah mengatakan bahwa bahwa akulah yang awal diciptakan. Pada ayatnya itu. Ya, pada ciptaan mula-mula kan? Aku yang mula-mula diciptakan. Siap. Berarti boleh Lai tahu hari keberapa Yesus diciptakan? Wah, kalau itu kita tidak mengetahui. Nah, nanti tanyakanlah itu kepada saksi Johor Balai. Hari keberapakah Yesus diciptakan? Dan tanyakan, Yesus bukan Tuhan. Artinya di apa? Malekatkah atau manusia? Yesus itu sama seperti wujud dari Tuhan. Dia diciptakan sama seperti wujudnya, sama seperti manusia juga. Dan manusia pun segera. Jadi kita terjadi dikatakan bahwa mari kita ciptakan mari kita ciptakan yang segambar dengan kita. Manusia adalah segambar juga dengan Tuhan. Karena kenapa dibilang segambar? Karena memiliki sifat seperti Tuhan. Berarti Yesus itu manusia atau apa lagi? Coba bisa tegas enggak? Yesus itu manusia atau ke malekat atau ke setan atau ke Tuhan. Yesus wujudnya seperti roh. Wujudnya seperti roh. Sama seperti malekat. Ya. Dia bukan manusia, dia roh. Ya. Nah, berarti waktu Yesus di dunia ini, dia roh gitu ya? Dia, Tuhan membuat dia menjadi manusia. Manusia yang sempurna. Ketika Yesus turun ke bumi. Berarti dua kali diciptakan. Pertama diciptakan jadi roh. Kedua diciptakan lagi jadi manusia. Begitukah? Ya. Tuhan yang mengatur itu. Jadi, Yesus itu awalnya itu diciptakan. Sama seperti wujudnya Tuhan itu roh. Nah, kalau begitu, kenapa ya di kitab wahyu Yesus mengatakan, Aku adalah Alpha dan Omega. Sementara lain tidak meyakini itu. Lai bilang Yesus dua kali diciptakan. Pertama kali diciptakan jadi roh. Kedua kali diciptakan jadi manusia. Gimana kira-kira itu? Yesus tidak pernah ketika berada di bumi, Dia mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia selalu mengatakan bahwa Aku dibutuh oleh Allah. Ya. Seringkali Dia mengatakan seperti itu. Makanya Aku bertanya kepada Lae. Bahwa Lae mengatakan Yesus itu bukan manusia. Yesus itu adalah ciptaan. Tetapi Dia dalam roh. Ya. Diciptakan dalam roh. Di mana ayatnya itu Lae. Bahwa Yesus pertama kali diciptakan dalam roh. Halo Leh. Dia tidak pernah bilang bahwa Dia diciptakan dalam roh. Tapi Dia dibilang bahwa Akulah yang awal diciptakan. Ya. Ada yang saksikan Yesus. Betul. Bahwa Yesus adalah yang awal diciptakan. Berarti Lae bilang Dia Yesus itu diciptakan pertama kali adalah roh. Itu berarti asumsi saksi Johoba. Ya. Memang Yesus itu aslinya roh. Diciptakan. Wujudnya roh. Ya. Ya. Di dalam Bible Lae. Apalah yang pertama sekali diciptakan Tuhan. Di dalam Bible. Apa yang pertama sekali diciptakan Tuhan. Tolong jelaskan dari sudut pandang saksi Johoba. Kalau dari sudut pandang Alkitab. Yesus sendiri mengatakan. Bahwa Akulah yang awal diciptakan. Ya. Nah. Apa yang pertama sekali diciptakan Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Apa? Yesus. Ya. Manalah Yesus itu. Di kejadian berapa itu. Penciptakan prosesnya di kejadian. Kejadian berapa itu. Coba tunjukkan. Yang manalah Yesus itu. Kalau di kejadian. Tuhan hanya menceritakan. 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 Awal mula dia menciptakan alam semesta ini. Malaikat pun tidak disebutkan. Dia ciptakan. Ya. Padahal malaikat adalah bagian dari ciptaan Allah. Nah. Oke. Sekarang. Kalau Lae bilang dia ciptaan. Proses penciptaan itu. Hanya ada di kejadian satu. Ya. Kira-kira dimanalah Yesus itu diciptakan Lae. Karena Lae bilang dia ciptaan mula-mula. Pada hari keberapa dia diciptakan. Cuma baca. Kejadian satu ayat 26. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya terus. Ya. Itu Yesus itu. Itu Yesus. Tuhan. Berkata sama Yesus. Jadi Yesus pun ikut menciptakan. Alam semesta ini. Oh. Iya. Mantap. Iya. Melalui. Melalui kuasanya Tuhan. Melalui kuasanya Allah diberikanlah kuasa kepada Yesus. Berarti Allah duluan ada baru Yesus diciptakan. Atau Allah duluan ada baru malaikat diciptakan. Mana lebih dahulu Yesus atau malaikat yang diciptakan? Yesus duluan. Yesus duluan. Oke. Berarti Yesus duluan diciptakan daripada malaikat ya. Karena itu semua lah yang pikirkan tadi. Nah sekarang ketika kejadian satu ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu artinya Yesus ada di sana lah. Itu artinya Yesus, Tuhan dan Yesus bersama-sama. Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus. Loh, tadi Lai mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kok sekarang Yesus Tuhan? Sama seperti begini, Lai. Analoginya begini. Saya punya anak. Ya kan? Saya punya anak nih. Anak saya sudah besar. Sudah saya sekolah kan. Menjadi orang pintar. Saya punya usaha. Saya punya usaha. Usaha besar. Lalu saya suruh lah. Saya berikanlah kuasa secara hukum bahwa perusahaan ini anak saya kelola. Anak saya lah yang kelola itu. Dan sekarang pertanyaannya, apakah perusahaan itu punya anak saya atau punya saya? Ya, punya anak saya lah. Karena sudah saya serahkan. Ya, berarti kan. Tapi siapa yang punya perusahaan itu sebetulnya? Oke. Saya paham aku. Siap. Paham. Nah, sekarang Lai. Di dalam Johannes 1-3 kan dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Lai. Artinya yang menciptakan itu adalah Yesus gitu ya ke Lai. Itu menurut pandangan dari gereja. Loh. Loh. Yonah 1-3 kan mengatakan demikian Lai. Segala sesuatu diciptakan olehnya. Sementara Yesus Lai bilang diciptakan. Jadi Yesus menciptakan Yesus. Ya. Tuhan menciptakan Yesus. Ya. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus. Untuk menciptakan segala sesuatu. Tapi yang merancang adalah Tuhan. Ya. Nah, sementara penciptaan Yesus sendiri bukannya termasuk di dalam situ Lai. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Diciptakan olehnya. Lah siapa yang menciptakan Yesus? Lai bilang Tuhan. Berarti Tuhanlah menciptakan segala sesuatu. Yesus itu berarti Lai bilang ciptaan. Masa ciptaan menciptakan ciptaan? Gimana kira-kira? Di Ayat Prak. Yohanes 1 ayat 3. Coba Lai buka Yohanes 1 ayat 3. Silahkan. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Segera sesuatu menjadi Adam melalui dia. Yohanes 1 ayat 3 ya. Ya. Segera sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. dari segala yang telah dijadikan oleh dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan nah itulah kan berarti kalau Laya bilang Yesus ciptaan berarti Yesus menciptakan Yesus segala sesuatu yang menciptakan apapun itu termasuk Yesus bagaimana kira-kira menurut Laya demikian hal ini yang sulit untuk dicernas saksi Johoba Laya waktu saya mematahkan dalil mereka ya nias aja gak ada yang lain kalau di Alkitab di Alkitab saksi Johoba beda nah sebentar dulu sekarang kita kan tidak bisa bilang Alkitabku benar Alkitabmu salah sumber Alkitab saksi Johoba dari mana apakah orang itu menemukan sendiri ataukah yang dikanolisasi oleh bapak-bapak gereja terutama katolik iya kan jelas beda ajarannya ajarannya beda sumbernya pasti bersumber kepada yang dikanon oleh katolik jadi tidak bisa dia keluar dari situ Laya kalau dia mau buat yang lain silahkan tetapi cari sumber yang baru misalnya dia menggali tanah dapatlah ayat-ayat lain paham ya Laya nah silahkan dari kitab saksi Johoba bacalah kejadian eh Yohanes 1 ayat 3 silahkan baca segala sesuatu menjadi ada melalui dia nah sekarang segala sesuatu menjadi ada melalui dia berarti Yesus itu ada melalui Yesus begitu sementara Yesus kan belum ada Laya bilang dia diciptakan sama aja Laya segala sesuatu menjadi ada melalui dia sementara Yesus belum ada nih nah Tuhan mau menciptakan Yesus maka melalui Yesus diciptakan Yesus bagaimana kira-kira logika berpikirnya ya sekarang begini disini kan dikatakan segala sesuatu menjadi ada melalui dia ya kan ya sementara Yesus belum ada nih misalnya penciptaan Yesus yang pertama kan ya jadi begini makanya Tuhan menciptakan Yesus pertama sekali kan ada nih tertulis di dalam Alkitab bahwa akulah yang awal menciptakan ya dengan apa Tuhan menciptakan Yesus itu kan segala sesuatu itu ada melalui Yesus dengan apa Yesus itu diciptakan oleh karena itu Tuhan menciptakan luar Yesus nah berarti yang menciptakan berarti yang menciptakan Yesus Tuhan kan Tuhan betul nah sementara ayat itu mengatakan segala sesuatu itu ada melalui Yesus jadi Yesus diciptakan melalui Yesus bukan melalui Yesus lagi kan gini misalnya misalnya yang ada hanya Tuhan seorang Tuhan seorang misalnya yang ada Tuhan seorang ya kan nah sekarang Tuhan mau menciptakan Yesus menurut ayat itu menurut ayat itu segala sesuatu itu ada melalui Yesus udah Yesus belum ada nih nah Tuhan mau menciptakan Yesus Yesus maka Yesus harus diciptakan dulu maka Yesus menciptakan Yesus begitu Yesus pernah bilang bahwa aku lah yang awal siap siap aku lah yang awal diciptakan ya katanya kan ada ayat yang nanti umumnya ayatnya itu tawa-tawa kayak itu nah terus sekarang ini di 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu menjadi ada melalui dia nah sementara Yesus belum ada awalnya Yesus kan belum ada dia kan diciptakan dulu iya betul saya bisa saya bisa menjelaskan ini apa maksud segala sesuatu menjadi ada melalui dia siap silahkan Tuhan pertama menciptakan Yesus nah Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk sama-sama mereka menciptakan menciptakan ini nah Yesus termasuk segala sesuatu gak lah Yesus adalah putra anak yang istimewa ya dia termasuk segala sesuatu gak dalam kaliman itu segala sesuatu ini kan segala sesuatu saya mengenai menceritakan mengenai penciptaan ya Yesus kan dicipta termasuk Yesus kan Yesus kan dia bilang dicipta maka termasuk Yesus harus melalui proses penciptaan segala sesuatu itu termasuklah Yesus silahkan uraikan ya betul aja ini bilang tadi bilang tadi bilang ayat ini bahwa segala sesuatu menjadi ada melalui dia karena pada waktu itu Jahobah tiba-tiba Jahobah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menciptakan juga ya itu menciptakan lahir itu menciptakan langit dan bumi itu menciptakan langit dan bumi segala sesuatunya iya sekarang kalimat disitu segala sesuatu artinya seluruhnya termasuk Yesus Yesus belum ada jadi siapa yang menciptakan Yesus segala sesuatu ada melalui dia berarti Yesus menciptakan Yesus ini ini sebentar dulu ini siapa yang diceritakan ini kita urut dulu lain jangan 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 terpaku sama satu baca dulu keseluruhan dari Johan S1 ini ya Johan S1 dulu Johan S1 coba layu reka memang selalu ini memang yang ingin dipatahkan dari saksi jauh dari ajaran dari kristian gereja pada mulanya kita baca dulu sampai habis dulu ini pasal ini ya Johan S1 dulu silahkan layu baca jelaskan kepadaku kitabnya saksi jauh gunakan layu silahkan pada mulanya adalah pada mulanya firman bukan adalah pada mulanya firman firman itu ada firman itu bersama Allah nah sekarang firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah suatu Allah nah sebentar sebentar lah adalah suatu Allah bukan firman itu adalah Allah siap suatu ya firman adalah suatu Allah aku pernah baca kitab saksi jauh Allah disana huruf kecil bukan Allah huruf besar disini enggak huruf kecil suatu Allah huruf A yang besar Allah iya Allah pada suatu Allah suatu Allah bukan huruf besar huruf kecil itu suatu Allah suatu Allah ya kecil kan dan firman itu adalah suatu Allah artinya apa bahwa Yesus itu sama mirip serupa seperti gini lain punya anak anak itu mirip dengan lain sama seperti begitu apakah anak anak lain itu enggak kan begitu jadi kita harus baca sampai habis ini pasal ini jangan cuma sepenggal sepenggal oke aku aku tanya lain disitu dikatakan pada mulanya adalah firman itu menceritakan siapa itu kalimat itu dulu pada mulanya adalah firman itu menceritakan siapa menjelaskan siapa silahkan pada mulanya firman pada mulanya firman firman itu ada pada mulanya firman enggak itu dulu pada mulanya firman itu dulu jelaskan itu menjelaskan apa itu pada mulanya firman oke disini memang ini selalu yang mematakan saya enggak tanya itu mematakan mematakan saya enggak tanya karena itu juga andalan saksi jawabah untuk yang paling dibenci saksi jawabah ayat yohanes 1 ayat 1 sampai 3 coba jelaskan pada mulanya adalah firman kalimat itu dulu aja kalian enggak sampai habis bacanya pasalnya nanti kita habiskan nanti kita habiskan satu-satu pada mulanya adalah firman coba urekan itu ada firman itu bersama enggak pada mulanya adalah firman coba jelaskan itu menjelaskan apa itu pada mulanya adalah firman itu aja dulu pada mulanya firman ya menjelaskan apa itu pada mulanya firman itu pada mulanya adalah firman ya kan jadi kan awal awal diciptakan itu adalah firman nah ya sekarang tunggu kita korelasikan dengan ucapan Yesus bahwa Yesus adalah ciptaan pertama-tama paham ya nah sekarang mana lebih dulu diciptakan Yesus atau firman yang paling utama yang ada di di jelaskan raya ini selain Allah selain Tuhan firman dan Yesus itu sama nah berarti Yesus Yesus adalah firman atau mereka kembar diciptakan sama-sama diciptakan Yesus diciptakan firman sekalian atau bagaimana coba tidak Yesus ya Yesus nah berarti ada dua yang diciptakan pertama-tama pada mulanya firman satu aja ini satu aja berarti Yesus adalah firman gitu pada mulanya firman ya ini firman itu ada ya firman itu bersama Allah ya bersama Allah ya dan firman itu adalah suatu Allah ya berarti yang yang mula-mula itu adalah ya aku tanya yang mula-mula itu ada Yesus atau firman yang paling mula-mula pertama sekali ada Yesus atau firman silahkan lah nanti kalau bisa lah ada saksi jawab yang paling yang fasi itulah suruh berdiskusi sama aku lah karena aku dulu 6 tahun di didikasi jawa jadi aku tahu klunya itu aku aku gak andalan itu lah sebentar kita bahas satu-satu makanya Yesus tadi kan sudah dua ayat pertama kita bilang Yesus ciptaan mula-mula ayat 30 ayat 30 lah baca ayat 30 dua orang satu ayat 30 dialah yang saya maksud sewaktu datang setelah saya sudah mendalui saya nah berarti Yohanes mau mengatakan yang dimaksud dengan firman itu adalah Yesus berarti yang dimaksud dengan pada mulanya itu atau ciptaan mula-mula itu adalah firman karena firman diciptakan Tuhan atau keluar dari dalam diri Tuhan kan begitu maksudnya kan halo sekarang begini coba lain baca ini Yohanes satu sana sampai habis iya bacakanlah bacakan oke silahkan kukasih lain kesempatan membaca silahkan oke ya dia bersama alam sejak semula ya jadi Yesus ini sudah ada jauh bersama-sama dengan Allah gak usah gak usah jelaskan cukup le bacakan gak usah jelaskan itu kan taksir lah segala sesuatu menjadi ada menelalui dia dan tidak satu pun menjadi ada tanpa melalui dia oke kehidupan menjadi ada melalui dia dan kehidupan itu adalah terang bagi manusia terang itu bersinar dalam kegelapan kegelapan tidak bisa memadamkannya ada orang yang diutus sebagai wakil Allah namanya Iwanes orang yang datang sebagai saksi untuk saksi terang dia bukan terang tapi dia datang untuk bersaksi tentang dia dunia dan dunia menjadi ada melalui dia dia pernah berada di dunia dan dunia menjadi ada melalui dia tapi dunia tidak mengenal dia dia datang ke daerah tapi bangsa tidak menerima dia meski begitu kepada semua orang yang menerima dia dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah meski begitu kepada semua orang yang menerima dia dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah ini siapa ini Allah ini karena mereka beriman pada namanya mereka tidak lahir dari darah dan daging atau karena kemauan seorang ayah manusia tapi mereka lahir dari Allah kiriman itu menjadi manusia dan tinggal diantara kita kita selamat kemudiannya seperti yang terima seorang putra bunggal dari bapaknya siapa ini dia penuh dengan kebaikan hati Allah yang luar biasa dan kebenaran Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru inilah orang yang saya masuk sewaktu saya berkata orang yang datang setelah saya sudah mendahului saya karena dia sudah ada sebelum saya kita semua menerima berlipat kebaikan hati yang luar biasa tidak seorang pun pernah melihat melihat Allah nah di ayat 18 coba tidak seorang pun pernah melihat Allah tapi satu-satunya putra yang adalah suatu Allah yang ada di sisi bapak dia lah yang menjelaskan tentang Allah coba ini Yohanes 1 ayat 18 ini saya jelaskan dulu oke saya jelaskan tidak seorang pun pernah melihat Allah memang tidak pernah orang melihat Allah orang lu dibilang situ kenapa pernah dilihat tidak seorang pun pernah melihat Allah oke begini sekarang kita mulai tolong saya jelaskan Yohanes 1 ayat 14 jelaskan dulu Yohanes 1 ayat 14 Firman itu menjadi manusia nah tunggu manusia itu diberi nama siapa Yesus nah berarti Yesus ada setelah Firman menjadi manusia sebelum Firman menjadi manusia Yesus belum ada berarti tentang dengan ayat 18 ini tidak seorang pun pernah melihat Allah betul orang dibilang orang itu konteksnya Yohanes mengatakan demikian maksudnya tidak satu manusia pun di bumi ini yang pernah melihat Allah itu maksudnya waktu jaman Yohanes itu dia bukan mengatakan Adam pernah melihat Allah kok Adam pernah melihat Allah kejadian kejadian tiga kenapa ayat itu tidak salah karena konteksnya Yohanes kan berbicara kepada orang banyak orang-orang disitu tidak seorang pun pernah melihat Allah nyatanya kalau lain mengatakan bahwa Yesus ada Tuhan kenapa sudah diingat beribu-ibu orang nah itu satu poin tunggu bukan begini karena Yesus itu dijelaskan Yohanes 1 ayat 14 Firman menjadi manusia manusia itu diberi nama Yesus maka semua orang bisa melihat manusia Yesus paham tak sama dengan roh roh tidak bisa dilihat tetapi oleh kuasa Tuhan ketika Yesus dibaptis orang bisa melihat roh Allah yang tidak bisa dilihat itu adalah Bapak itu sendiri roh Bapak bisa dilihat Yesus pun itu Firman yang menjadi manusia itulah sebabnya Lae Lae harus memegang Teguh Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya itu adalah Firman kalau Lae katakan Yesus itu ciptaan maka tadi saya bertanya kepada Lae mana lebih dahulu diciptakan Firman atau Yesus Lae bingung dan Lae bilang pertama sama-sama padahal kalau Lae mau jujur Yesus itu adalah Firman itu sendiri itulah sebabnya Lae tadi membaca ayat berikutnya ya kan dikatakan bahwa segala sesuatu ada karena dia Firmanlah yang menciptakan sesuatu itu berfirmanlah Allah jadilah terang maka ayat selanjutnya Lae membacakan mengenai terang Yesus itu adalah terang kenapa baca kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah jadilah terang terang itu itulah firman Allah itulah Yesus itu paham ya sekarang coba lihat Yohanes 1 ayat 34 saya sudah melihatnya dan saya sudah bersaksi bahwa dia putra Allah apalagi bahwa Yohanes ketika dalam kandungan dia sudah melihat Yesus ingat peristiwa Maria mendatangi Elizabeth dia bersore dalam kandungan paham ya dia sudah melihat sudah melihat Yesus yang dalam kandungan Maria itulah hebatnya Yohanes kan itu lagi enggak enggak menjawab apa yang saya tanya menjawab enggak enggak menjawab oke menurut Lae dimana menurut Lae dimana Yohanes bertemu Yesus di sungai Jordan itu Yesus itu bukan pertama sekali dia melihatnya itu baca dari ayat pertama itu pada mulanya adalah firman disitu Yohanes menjelaskan bukan pertama sekali Yohanes bertemu Yesus itu di sungai Jordan kenapa mereka adalah sepupuan dan mereka sering bertemu itu pertama buktinya apa Elizabeth mengunjungi Maria mengunjungi Elizabeth baca ayat itu Lukas 2 dia ketika dibilang terpujilah Tuhan kata Ibu Tuhan kata Elizabeth maka bayi dalam kandungannya bisa bersorak gembira artinya mereka sudah kenal tidak menjawab Lae apa yang pertanyaan saya itu menjawab Lae menjawab Lae kalau Lae bilang mereka ketemu sebentar kalau mereka Lae bilang ketemu hanya waktu pembaptisan ayat itu tidak bercerita hanya itu tetapi bercerita terang kapan Yesus itu jadi terang waktu dibaptis atau waktu kapan kapan firman itu menjadi manusia memang Yohanes melihat kalau itu Lae bilang kapan itu oke sekarang apakah bisa saya jelaskan ketuhanan Yesus Lae oke aku jelaskan ketuhanan Yesus itu Lae dimulai ketika kejadian satu ayat satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi jelas disitu ya kemudian masuk kejadian satu ayat dua dikatakan bumi belum berbentuk dan gelap bulita roh Allah ingat ya bahwa Allah adalah roh disitu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan masih gelap bulita bumi kita mengerti kalau tidak salah di Yaakobus bahwa dikatakan bahwa Allah itu sorry bukan itu Yohanes satu Yohanes lima dikatakan di sana bahwa Allah itu adalah terang tidak sedikitpun ada gelap di dalam dirinya maka kejadian satu ayat dua dijelaskan ada roh Allah tetapi gelap bulita siapa roh Allah ini nah kalau Allah itu sudah jelas bapak yang di sorga maka dia bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga roh Allah ini adalah roh penolong atau roh yang berasal dari Allah yang diutus untuk kemana-manapun yang bisa dilihat manusia itulah roh Allah kemudian kejadian satu ayat tiga berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu pun jadi sudah ada tiga ya disitu pertama bapak itu sendiri baru roh bapak dan firman tiga inilah yang ada maka di kejadian satu ayat 27 dijelaskan baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita maka siapa kita yang dimaksud disini karena pada saat itu di kejadian satu ayat satu sampai kejadian satu ayat 25 hanya ada empat hal hal pertama adalah bapak kejadian satu ayat satu hal kedua adalah roh bapak itu kejadian satu ayat dua hal ketiga adalah firman bapak kejadian satu ayat tiga hal keempat adalah ciptaan dari firman itu itulah mulai daripada terang dan daratan dan sebagainya ada empat kalau Tuhan tidak mungkin berbicara kepada benda mati contohnya daratan ciptaannya maka daratan kita coret tinggal tiga yang ada disitu adalah bapak roh bapak dan firman itulah kami yang dimaksud loh kok bisa demikian sang debaters maka kita bisa melihat ke Adam yang diciptakan apakah dia serupa dan segambar dengan bapak ya pertama Adam diciptakan seorang diri tidak seribu Adam diciptakan Tuhan yang kedua dia diciptakan laki-laki karena Tuhan selalu menggambarkan dirinya seperti laki-laki yang ketiga Tuhan menciptakan Adam itu di dalam dirinya ada tubuh itu yang dia bentuk sendiri kemudian ditiupkan nafas hidup ada roh Yohanes 6 ayat 63 roh lameng mitukan baru yang ketiga dia memiliki suara itulah manusia sempurna sama seperti sempurnanya Tuhan memiliki tubuh roh dan suara itulah Tuhan itulah manusia apakah Adam ada tiga apakah Adam ada tiga sebentar aku jelaskan tidak menjawab tidak menjawab pertanyaan saya saya begini kalau memang lain mengakui Tuhan dimana ayatnya dimana ayatnya bahwa Yus itu mengakui bahwa dia Tuhan Yohanes 13 ayat 13 Yohanes 10 ayat 30 Yohanes berapa 10 ayat 30 Yohanes 10 ayat 30 Yohanes 13 ayat 13 Yohanes 13 ayat 13 kalian panggil aku guru dan Tuhan dan kalian kalian panggil aku guru dan Tuhan dan kalian memang benar oke sekarang saya saya kasih perbandingan ya le ingat waktu Yus menemui perempuan Samaria ya perempuan Samaria itu mari kita bacain disitu ada kejanggalan disitu silahkan mana ayat berapa itu ketika Yus menemui leke pendeta tau kan pasti ayatnya ayat berapa itu yang mana oh itu Samaria sebentar sebentar disitu ada kejanggalan disitu ya sebentar sebentar perempuan ketika Yus menemui perempuan Samaria oke itu kan maka itu pelacur itu oh sebentar 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 yang yang mau dilempar itu atau yang bagaimana yang menimba air itu Yohanes 4 Yohanes 4 ayat 7 Yohanes 4 Yohanes 4 Yohanes Yohanes 4 ya bacalah semuanya perikop itu Yohanes 4 ayat 7 4 ayat 7 ya nah kita pakai Alkitab Alkitab layak ya ya jangan lagi kitab aku Yohanes 4 ayat 7 ya Yohanes 4 ayat 7 ya disitu ada kejanggalan disitu maka rata seorang perempuan Samaria menimba air kata Yesus kepadanya berilah aku minum sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan maka kata perempuan Samaria itu kepadanya masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria dia beri Yesus kepadanya jika engkau tahu tentang karungi Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum misalnya engkau telah menerima kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup kata perempuan itu kepadanya Tuhan engkau tidak punya timbanan sumur bukan ada itu yang dia sama perempuan perempuan apa itu loh perempuan nakal jadi Yesus itu pada waktu itu tahu dia bahwa istrinya ada lima nah Lae dengar dulu sebentar sebentar ayat yang Lae baca itu sudah jelas mengatakan yang memiliki air hidup itu hanya Tuhan ya gak bisa manusia memiliki itu nah Samaria yang Lae bilang itu apakah pelacur yang mau dilempar itu atau yang mana halo tentang yang mana itu Lae halo selesai ya ya gini gini kata perempuan itu kepada Tuhan engkau tidak punya timba ini kan dia pertama manggil Tuhan kan kata perempuan itu Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam padahal perempuan Samaria ini baru kenal Yesus langsung dia bilang Tuhan ya ini Tuhan nih katanya kan lalu kita baca lagi kata Yesus kepada pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini kata perempuan itu aku tidak punya suami kata Yesus kepadanya tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu dalam hal ini engkau berkata benar kata perempuan itu kepada Tuhan nyata sekarang kepada bahwa engkau seorang nabi coba ada kejanggalan disini ada kejanggalan apa kejanggalannya pertama seorang perempuan Samaria baru ketemu dengan Yesus dia mengatakan Tuhan betul kan ya kita Tuhan katanya kan pernah pernah jangan dibantah dulu jangan dibantah dulu dia mengatakan Tuhan ya nah setelah Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini adalah kata ya pelacur ya berarti perempuan itu tahu bahwa Yesus itu punya kuasa untuk mengetahui bahwa dia itu punya istri punya suami gitu loh ada seorang pelacur tapi kenapa kok tiba-tiba dia panggil guru berarti artinya apa turun derajat betul aku jawab ya aku jawab ya aku jawab ya aku jawab oke ketika Musa ketika Musa bertemu dengan Tuhan Musa gak pernah kenal Tuhan tuh sama sekali gak kenal bahkan dia belum bersunat Musa itu Nabi yang gak bersunat loh ya dia tidak kenal Tuhan buktinya begitu ada suara memanggil dia dia bilang ya Tuhan apa bedanya dengan wanita ini artinya wanita ini melihat pancaran kemuliaan di dalam diri Yesus kan itu kemudian kalau dia kemudian mengatakan guru ya Tuhan yang pertama sekali mengajari manusia siapa siapa guru manusia Tuhan itulah guru pertama manusia gak ada yang lain-lain ketika Adam dan Hawa diajari Tuhan apabila kau makan pohon ini kau mati apabila kau tidak makan pohon ini kau tidak mati kan itu pengajaran pertama hukum pertama maka dia melakukan itu siapa yang mengajari Tuhan kemudian kalau dikatakan lagi dia adalah Nabi Nabi pertama siapa di dunia ini yang menyebarkan firman Tuhan itu sendiri dulu tidak ada perantara-perantara tetapi Tuhan langsung menyebarkan firman Tuhan definisi Nabi kan orang yang menyebarkan firman Tuhan jadi Yesus adalah Nabi itu juga tidak salah itulah sebabnya panggilan kepada Yesus itu banyak Nabi Rabi guru Rabi itu guru ya dan juga Tuhan halo maksud saya pertama dia tertemu dia tidak tidak kenal Yesus dia tidak tahu kuasa Yesus ya Musa juga pertama ketemu Tuhan tahu tidak dia itu Tuhan tidak tahu tetapi kenapa Tuhan mengatakan ya Tuhan katanya artinya Tuhan sudah memasukkan roh kudus ke dalam dirinya tidak tahu Musa itu Tuhan tidak tahu dia lihat aja nggak pernah dengar aja nggak pernah nggak menjawab nggak menjawab apa saya nggak menjawab itu menjawab cobalah oke sekarang jelaskan apakah Musa sudah kenal sebelumnya dengan Tuhan dia tahu Tuhan apakah dia dari mana dia tahu sementara dia di Mesir dia tahu karena nenek moyang nenek moyang dia apa neneknya dia Abraham adalah bangsa pilihan dari Tuhan kasih saya satu ayat kasih dia kasih aku satu ayat dimana Musa mengenal Abraham kasih satu ayat nah sekarang kalau dia nggak mengenal Abraham kenapa dia nggak mau jadi anak anaknya Firaun kenapa nggak mau dia memang jadi anaknya Firaun dia lari dia lari dia lari dia lari bukan karena tidak mau menjadi anak Firaun tetapi karena sudah dia dewasa dia melihat penindasan terhadap orang Israel disitulah dia mulai tahu bahwa dia orang Israel dia nggak kenal Tuhan di Mesir tidak ada Tuhan dilihat dia enggak ada kenapa salah kita buka kita buka keluaran dari mana dia tahu Tuhan dia ajak sebentar kita buka keluaran satu ya tetapi dia nggak tahu itu kita baca saja keluaran satu silahkan nanti baca bahwa dia tidak pernah bertemu Tuhan tidak pernah melihat Tuhan tetapi ketika ada suara itu dia bisa berkata ya Tuhan ingat konteksnya keluaran satu ini adalah bercerita tentang orang Israel di Mesir maka ini tertulis oleh Musa setelah dia dipanggil Yesus bertemu Musa itulah sebabnya mulai dari penciptaan sampai hal-hal yang tidak hal-hal sebelum Musa dia ketahui langsung dari Tuhan itu sendiri paham ya urutan penulisan ini itu menjawab ketemu saya itu ketemu Musa Musa tidak mengenal Tuhan saya saya belum ketemu ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan loh kan sudah kita buka Yohanes 13 ayat 13 Yohanes 10 ayat 30 Yohanes 13 ayat 13 coba aku ikutin aku ikutin Tuhan Tuhan ya sudah apa lagi ini kan Alkitab Persimu nah tadi sebentar tadi mengatakan kita ikut Alkitab Persimu ya itulah Alkitab Persimu sekarang sekarang Alkitab Persimu itu Alkitab asli loh Lai kenapa Lai ketawa yang mengkanon yang mengkanon kitab suci itu itu para bapak-bapak gereja sekarang begini apakah betul saksi Johoba itu itu saja pertanyaan saya saksi adanya pada kita dapat pusir saksi Johoba itu agama yang dilindungi di Indonesia atau tidak loh karena mereka berlindung dibalik kekristianan tentu dilindungi negara kalau dia seharusnya Lai sebentar kami tidak berlindung di dibawah aliran gereja memang gak berlindung dibawah aliran gereja tetapi kristian kalian mengaku kristian memang memang kristian kami mana kristian kalian Lai kami mengakui Yesus Kristus sebagai apa sebagai apa Lai keakui Yesus Kristus kami mengakui Yesus Kristus dengan kami mengikuti sifatnya Yesus Kristus Lai mengakui Yesus Kristus sebagai apa sebagai apa sebagai putra Allah karena di Alkitab dikatakan begitu berarti siapa mamanya Yesus siapa mamanya Yesus mamanya Yesus kok lari ke mamanya kau bilang putra Allah artinya Allah punya putra berarti ada ibunya dong loh kok di Alkitab orang Batak orang Batak pun dibilang debata Jahoba tidak ada dibilang debata Yesus debata Jahoba apa lagi kenapa harus kenapa harus merujuk kepada Alkitab bahasa Batak di dalam bahasa Batak Yesus Tuhan Yesus juga dibilang jangan memelintir buka Bible itu Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan tadi Lai Lai gak pernah sekarang sudah Lai buka Yohanes 13 Lai 13 itu 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 Alkitabmu salah itu kenapa Lai salah-salahkan Alkitab orang sekarang aku tanya sama kamu Lai aku tanya sama kamu lihat di kamus siapa nama Tuhan Tuhan salinan dari nama Asia apa itu aja lihat kamus Lai sekarang oke coba Lai buka Yohanes 28 jangan buka-buka di kamus Alkitab kok jangan buka-buka Lai lucu berdiskusi tadi Lai membuka ayat kok dibilang jangan buka-buka aku pakai dulu Alkitabku ya ya pakai Alkitab Lai itu nanti kalau aku pakai Alkitab kamu nanti bilang gak ini lagi gak bingung Lai sekarang kita begini aja Lai kita kembalikan Alkitab itu pada masa mula-mula siapa yang mengkanon Alkitab apakah saksi jawabat nah itulah penulis Alkitab nah itulah penulis Alkitab sudah menuliskan kitab suci itu dan sudah dibukukan dan sudah kita baca sekarang kenapa lagi kalian menentang tulisan para bapak-bapak gereja ya cari kitab suci kalian sendiri sekarang begini Lai Lai kan mengakui tadi ayat itu dari Alkitab Lai enggak 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 kok betul asli itu enggak asli Lai yang asli itu ada di Rom karena mereka yang mengkanon kitab suci jangan Lai karang-karang gak pernah saksi jawabat mengkanon kitab suci Lai sendiri mengakui tidak pernah saksi jawabat mengkanon kitab suci Lai jangan di karang-karang gak pernah sekarang begini Lai saksi jawabat itu itu sudah disahkan di Indonesia ini siapa menahkan tidak pernah saksi jawabat disahkan yang benar Kristen yang disahkan Kristen protestan dimana Lai bilang saksi jawabat dulu memang zaman Soeharto hanya lima agama yang disahkan Kristen protestan Kristen katolik Hindu Buddha Islam tapi setelah Soeharto lengser naiklah disahkanlah semua coba foto coba foto KTP Lai kirim ke aku aku mau tahu apa kolom agama disitu ditulis Kristen nah itu makanya Lai jangan katakan saksi jawabat saksi jawabat itu tidak ada diakui kecuali Lai bilang Kristen saya ini Kristen nah Lai Lai bukan Kristen Lai karena definisi Kristen itu apa bagaimana Lai bilang saya bukan Kristen saya mengakui Yesus Kristus Loh Rasul Paulus mengatakan Yesus Tuhan buka semua kisah para Rasul sampai ke belakang itu Tuhan kita kisah para Rasul silahkan buka kitab contoh ya sebentar sebentar jangan kisah para Rasul pokoknya mulai dari kisah para Rasul sampai ke belakang bukan bahasi itu ayat yang ditakuti oleh Muslim dan ditakuti oleh saksi jawabat Loh satu itu pun yang lainnya satu itu pun sudah membuat lagi metar buktinya tidak bisa menjelaskan Yesus siapa yang menciptakan Yohanes 1 ayat 3 pun tidak bisa menjelaskan ada ayatnya kok bahwa akulah yang disiptakan yang pertama kali betul betul ada ayatnya betul tidak ku tidak ku bantai itu lah aku sudah tahu ayat itu nah sekarang coba Lai sebutkan Yohanes 1 kenapa alergi Lai mendengarnya itu pada mulanya adalah firman sekarang aku tanya lah yang mula itu firman apa Yesus tegas dulu Lai menjawab cuma satu itu aja muli satu itu itu saja membuat Lai ketar ketir satu nuklir satu bom nuklir Lai satu bom nuklir bisa mematikan banyak orang jangan jangan sepele dengan satu satu loh kalimat satu itu jangan sepele buka buka lah ini ini gak bisa Lai jawabin nanti yakin saya karena saya pernah pernah saya pernah sama pendeta diam dia seribu bahasa pendeta loak bisa jadi sebentar sebentar loh saya juga banyak referensinya kenapa sebentar yang yang sejak sejak yang kok mati oh masih ada masih ada masalah atau aku lebih dahulu apa itu yang mana ibrani ibrani 1 ayat 2 ibrani 1 ayat 2 ibrani 1 ayat 2 coba sesuai kita sucilai aja baca tapi di akhir jaman ini dia berbicara kepada kita melalui seorang putra nah ini sudah jelas ya terus siapa putra ini terus yang dia jadikan ahli waris segala sesuatu dan dia gunakan untuk menciptakan dan dia gunakan untuk menciptakan alam semesta ya oke sekarang buka kejadian kejadian 1 ayat 3 mula-mula penciptaan yang mana Yesus itu silahkan ingat ya bahwa dia menciptakan alam semesta silahkan kejadian 1 ayat 3 Allah berkata jadilah terang lalu terang siapa yang menciptakan situ Allah yaudah berarti Yesus itu adalah Allah loh kok dari mana loh tadilah sudah baca ibrani 1 ayat 2 oke kita kembali ke ibrani 1 ayat 2 pelan-pelan ibrani 1 ayat 2 silahkan ibrani 1 ayat 2 ibrani 1 ayat 2 ibrani 1 ayat 2 tapi di akhir jaman dia berbicara kepada kita dia berbicara melalui seorang putra ya yang dia jadikan ahli waris segala sesuatu dan dia gunakan untuk menciptakan alam semesta ya ini kan sama seperti begini sama seperti aku bilang sama lain tadi saya punya anak ya saya punya perusahaan ini saya kasihlah perusahaan ini sama anak saya tau untuk dijalankan ya untuk dijalankan ya itu perusahaan sekarang penciptaan lah karena di alkitab tertulis penciptaan itu prosesnya ada coba buka di kejadian 1 itu baca seluruhnya mana lah Yesus disitu aku ingin tau itu lah berusaha itu lah berusaha menggiring pikiran orang karena itu tidak ada tertulis lah yang sekarang ada tertulis lah buka kejadian 1 tapi di akhir jaman ini dia berbicara kepada kita bahwa orang putra yang dia jadikan waris segala sesuatu dan dia gunakan untuk menciptakan alam semesta ya nah dia perhatikan dia gunakan dia gunakan untuk menciptakan alam semesta maka coba buka penciptaan alam semesta yang mana lah Yesus itu yang dia gunakan silahkan silahkan buka penciptaan alam semesta kan masih ada itu belum dihapus itu penciptaan alam semesta sekarang kalimat itu yang dia gunakan untuk penciptaan alam semesta yang mana lah Yesus itu silahkan yang menciptakan alam semesta itu Yesus itu. Silahkan buka. Contoh penciptaan daratan. Yang mana lah Yesus itu? Silahkan. Yang mana Yesus itu? Silahkan. Dia gunakan untuk penciptaan alam semesta. Kan ada penciptaan alam semesta itu. Tidak belum dihapus itu dari kitab suci. Lain pun belum kitab suci pun belum. Silahkan bacakan. Kejadian satu itu semuanya. Kejadian satu itu merujuk ke situ. Maksudnya gimana? Lek. Loh kok maksudnya gimana? Kan sudah jelas tadi Ibrani satu ya dua. Sudah? Saya sudah baca. Yang digunakan di kitab suci lahir dikatakan yang digunakan untuk menciptakan alam semesta. Nah penciptaan alam semesta ada di kejadian satu. Nah yang mana lah Yesus di situ? Yang digunakan itu yang mana? Coba buka lah dulu. Kok? Lai sama aku yang mana Yesus itu gunakan? Yang jelas. Ya sama Lai lah. Aku harus menanya sama Lai. Karena di kitab suci lahir pun tertulis demikian. Karena di kitab suci lahir kejadian adalah proses penciptaan. Silahkan. Begini lah. Begini. Pertama adalah Yesus ya. Apa? Yehua ya. Jahobah. Kalau Albatak bilang. Jahobah menciptakan Yesus. Ya. Jahobah memberikan kuasa kepada Yesus untuk bisa membantui Jahobah. Kan alam semesta ini luas. Ya. Yang manalah situ Yesus membantu? Betul. Yang manalah Yesus itu membantu penciptaan alam semesta? Tunjukkan sama saya. Yang mana? Yang mana? Jahobah merancang. Merancang. Nah Jahobah memberikan kuasa kepada Yesus. Yang mana kuasanya? Tunjukkanlah di proses penciptaan itu. Yang manalah Yesus itu? Alam semesta ini. Alam semesta ini. Iya. Lai. 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 Gak punya ilmu sama sekali. Lai belajar ilmu. Ilmu tenaga dalam. Dari guru. Dari guru. Nah. Dikasihlah Lai tenaga dalam sama guru. Lai sudah berilmu. Ya. Sudah berilmu. Nah. Lai. Bisa Lai gunakan ilmu Lai ini. Nah sekarang pertanyaan saya. Apakah ilmu Lai itu dari Lai sendiri? Siapa yang kasih ilmu Lai? Ya. Sekarang buktikanlah. Mana penerapannya. Yang kau bilang itu ilmu itu di dalam penciptaan. Tunjukkanlah. Dimana Yesus itu di situ? Itu sudah dibilang sama. Iya Lai. Melalui dia. Melalui dia. Melalui dia. Penciptaan. Itu dibuat. Ya manalah. Coba. Buka di kejadian. Proses penciptaan langit dan bumi. Dengarlah. Proses penciptaan langit dan bumi. Masih ada di kitab suci. Kejadian Daniel 7.13. Udah. Baca kejadian Daniel 7.13. Baca kan. Baca kan dulu sama saya. Baca kan. Dalam penglihatan. Daniel 7.13 ya. Dalam penglihatan malam itu. Saya melihat seorang seperti putra manusia. Datang dengan awan-awan di langit. Di langit. Dia diizinkan menui. Ini aku pakai aja. Alkitab mulai. Alkitab buka aku pakai. Nggak. Alkitabmu aja. Alkitabmu aja. Alkitabmu aja. Nanti kamu. Nggak. Nggak. Aku tahu rahasianya. Di Alkitabmu bukan itu isinya. Alkitabmu pakai. Aku tahu udah pernah aku baca itu. Silahkan. Alkitabmu lah Pak. Nggak, nggak, nggak. Alkitabmu. Alkitabmu. Alkitabmu pakai. Alkitabmu. Oh gitu. Silahkan. Oke, oke, oke. Aku ikutin kamu ya. Ya, silahkan. Daniel 7.13. Aku senang ada bisa berdebat begini sama pendeta. Dalam penglihatan malam itu, saya melihat seorang seperti putra manusia datang dengan awan-awan di langit. Ya, dia diizinkan menemui yang lanjut usia itu. Ya, nasib. Dan dia dibawa kehadapannya. Ya, ayat 14. Dia diberi kekuasaan, ya. Kehormatan dan kerajaan agar semua orang dari berbagai bangsa dan bahasa melayani dia. Kekuasanya adalah kekuasaan yang keabadi. Yang tidak akan berakhir. Dan kerajaan tidak akan musnah. Ya kan? Ya kan? Terus apa yang boleh ceritakan di situ? Ya, pertanyaan saya sama Lae. Ini Daniel bermimpi nih. Mendapat penglihatan. Daniel itu kan orang yang beriman seumur hidup. Ya terus? Dia enggak pernah. Dia sama dengan Ayub itu. Ayub. Iya, udah enggak usah yang terang-terangkan itu. Tawak gitu. Jadi, pertanyaan saya. Siapa putra manusia ini? Seperti kan? Dan siapa yang lanjut usia? Berarti yang lanjut usia ini berarti orang yang lanjut usia itu berarti orang yang pertama sekali ada ya. Yang lanjut usia itu berarti orang yang mentuakan lah. Nah, yang lanjut usia ini kelihatannya punya kehormatan, punya kekuasaan, punya kerajaan ya. Dan dia memberikan itu semua kepada putra manusia. Pertanyaan saya, siapa putra manusia dan siapa yang lanjut usia ini? Jangan pernah bilang tritunggal ya. Ini adalah dua pribadi ini. Saya tidak pernah mengatakan tritunggal itu. Saya tidak pernah mengatakan itu tritunggal. Tidak pernah aku katakan. Oke, aku jelaskan. Jelaskan tanpa melalui tritunggal. Ya, aku jelaskan ya. Silahkan. Disitu dikatakan kan anak manusia. Putra manusia. Ya, anak manusia. Putra manusia sama itu. Ya, bukan putra Allah kan. Seperti kamu bilang, Yesus adalah putra Allah. Oke, berarti anak manusia. Kalau aku bilang Melkisedek, kamu apa? Wah, gak mungkin. Kok gak mungkin? Baca Ibrani tujuh. Baca Ibrani tujuh. Apa dikatakan? Bahwa dia adalah Nabi. Sebentar. Bahwa dia adalah Nabi. Di sini sudah jelas kok. Mana ada Melkisedek datang dengan awan-awan di langit. Kan penglihatan. Gak ada. Penglihatan. Penglihatan. Masa serendah itu penglihatan. Loh. Loh. Kalau penglihatan itu masih dia lihat dalam awan. Penglihatan. Bukan nyata. Ingat ya. Ini. Ingat dulu. Melkisedek. Sebentar, Loh. Melkisedek itu. Baca Ibrani tujuh. Ibrani tujuh. Kita lihat dulu yang ini. Kita lihat dulu ayat sembilan ya. Daniel tujuh ayat sembilan. Nanti Lai baca ini ayat ini. Lai serdungkan. Lai dimangi ya. Baik-baik itu. Apakah diri tunggal itu benar atau tidak. Saya terus melihat. Dan ada tah-tah-tah yang diletakkan. Lalu saya melihat yang lanjut usia duduk. Pakainya putih seperti salju. Ramputnya seperti wall yang bersih. Tah-tahnya dari api. Dari api yang berkobar. Sungai api mengalir keluar dari hadapannya. Ada seribu kali seribu yang melayani. Siapa ini? Ini malaikat ini. Dan ada sepuluh ribu kali sepuluh ribu yang berdiri di depannya. Pengadilan pun dimulai. Dan buku-buku dibuka. Saya terus melihat. Karena tan. Bukan nyata sombong. Oke ya. Ini bisa kita bahas. Tanduk ini. Kita lihat semua yang lanjut. Tetap baca aja tanduk itu biar jelas semua. Baca tanduk itu. Saya. Saya. Yang menanya. Karena itu gak ada hubungannya dengan nyata. Ada. Jangan dilewatkan. Tidak ada hubungannya. Ada. Oke ya. Aku ikutin omonganmu. Saya terus melihat. Karena tan. Tanduk itu terus mengucap kata-kata sombong. Lalu saya melihat binatang itu dibunuh. Dan bangkainya dilempar ke api. Dan dihancurkan. Mengenai binatang lainnya. Kuasa mereka diambil. Dan mereka dibiarkan hidup selamanya suatu waktu. Dalam kelihatan malam itu. Saya melihat seorang putra manusia. Atau anak manusia lah. Alkitab mula ikutkan. Tidak ada. Putra. Putra manusia. Bukan anak Allah. Putra manusia. Di langit. Dia diizinkan menemui yang lanjut usia itu. Dan dibawa ke hadapannya. Dia diberi kehormatan. Kekuasaan. Jadi putra manusia datang ke lanjut usia. Dan yang lanjut usia ini. Lalu kita jangan. Pengertiannya kebegitu ya. Dan yang lanjut usia ini memberikan. Kekuasaan. Kehormatan. Dan kerajaan. Agar semua orang. Siap. Ku jawab ya. Ku jelaskan. Jawab sudah. Siapa putra manusia. Siapa anak Indonesia. Jangan pernah bilang keritunggal. Gak ku bilang keritunggal. Lai perlu ingat. Bahwa Yesus tidak menua. Gak pernah menua. Yang menua itu hanya Melkisedek. Baca Ibrani 7. Tolong Lai buka Ibrani 7. Silahkan. Coba ku lihat Ibrani 7. Baca yang pertama ya. Ayat satu dulu. Alkitab muka. Alkitab. Lai pun bisa. Alkitab ku bisa. Silahkan. Alkitab ku kalau itu Ibrani 7 ya. Ibrani 7 ayat. Satu. Ayat satu. Melkisedek Raja Salem. Imam dari Alai Mahatenggi. Bertemu dengan Abraham. Yang sedang kembali. Setelah mengalami Raja-Raja. Lalu dia berkati Abraham. Sudah. Sudah. Nah. Melkisedek ini Lai. Itulah orang tua. Kalau mau mengatakan umur. Dia orang tua. Kemudian. Kalau Lai lihat. Dia itu menjadi seorang imam besar. Imam besar. Maka imam besar di dunia ini hanya dua yang bukan dari garis keturunan Lewi. Yakni Yesus Kristus dan Melkisedek. Yesus itu pun dijadikan imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek. Jadi kalau aku katakan itu Melkisedek Lai. Lai gak bisa apa-apa. Karena Yesus tidak menua. Tidak ada perkataan orang tua. Yesus tak pernah dikatakan orang tua. Selalu anak. Artinya Yesus muda terus. Tak pernah tua. Yang tua hanya Melkisedek. Sudah. Sudah. Sekarang kembali ke Ibrani 1 ayat 2. Tolong Lai jelaskan Ibrani 1 ayat 2. Dan kalau Lai punya bertemu sama saksi Johoba yang sudah level tinggi. Kan orang tua ada itu ya. Yang bisa makan minum perjamuan. Tanyakanlah Ibrani 1 ayat 2 itu Lai. Dan rujuk kepada penciptaan. Yang manalah di proses penciptaan ini Yesus. Bilang. Karena kalau Lai mengatakan ciptaan mula-mula. Lai gak sanggup menjawab. Dia pun tidak sanggup menjawab. Karena dia akan alergi kepada Yohanes 1 ayat 1. Itu alergi sekali saksi Johoba. Bahkan bukan hanya saksi Johoba. Amunisi kalian. Kenapa? Gak ada referensi. Maksudnya kasihlah 10 referensi. Saya sudah mengasih referensi ada berapa? Pertama Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 2. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 13 ayat 13. Alkitab itu gak tahu Alkitab apa. Luh. Lai. Lai. Berkali-kali diterjemahkan. Lai. Lai. Sedangkan begini ya. Lai tidak bisa begitu Lai. Alkitab Lai pun diterjemahkan kan berkali-kali. Yang mengkanon kitab suci itu bukan saksi Johoba. Jangan menghina begitu Lai. Lai. Alkitab Lai pun bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan berkali-kali. Dan sumbernya satu. Dari yang dikanon bapak-bapak gereja. Bukan sumber dari si Russell. Russell tidak pernah mengkanon Bible. Gak pernah. Tetapi dia menyesatkan pikiran orang tentang Bible itu. Iya. Sekarang begini aja Lai. Semua perkata. Yang Lai. Lai ucapan ke saya. Kayaknya gak pernah. Itu menurut Lai. Menurut Lai itu Lai. Oke. Buktinya Lai gak bisa menjelaskan Ibrani 1 ayat 2. Buktinya Lai tidak bisa menjelaskan Yohanes 1 ayat 3. Lai tidak bisa menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Bahkan LRG. Lai tidak bisa menjelaskan Yohanes 1 ayat 14. Lai tidak bisa menjelaskan Daniel 2 ayat 13 sama saya. Sudah ku jelaskan. Yesus tidak mengalami ketuaan. Yesus tidak mengalami ketuaan. Dimana Yesus mengalami ketuaan? Coba aku tanya. Dimana ayat mengatakan Yesus mengalami ketuaan? Kasih ayatnya. Lai. Banyak kerjaanku Lai. Terus terang aja. Daripada kita debatku seribu jini. Sekarang saya bilang sama Lai. Saksi huwa itu sudah dirungi. Tidak ajarannya sama pemerintah. Tidak ada dilindungi Lai. Yang dilindungi Kristen. Tidak saksi jawabah Kristen Lai. Sifat orang Kristen. Sebentar Lai. Orang Kristen tidak mau seperti orang lain. Andai kata seperti orang lain. Berbeda pandangan langsung bunuh-bunuhan. Orang Kristen Lai. Dibiarkan kalian tetap hidup. Agar kami tahu mana yang sesat, mana yang lurus. Agama kami dilindungi. Sama, dilindungi sama pemerintah Lai. Dimana dilindungi Lai? Tunjukkan ayatnya. Tidak ada ayatnya. Orang dilindungi pemerintah. Masukku ayat pasal undang-undangnya. Yang ada Kristen. Kalian bagian dari Kristen Lai. Tetapi orang Kristen tidak mau protes. Karena diajar untuk mengasihi. Lai, kami. Kami saksi jawabah Lai ya. Saksi jawabah itu. Mengakui Yesus Kristus Lai. Memang iya. Mengakui. Kami memiliki iman sama Yesus Kristus. Muslim juga beriman kepada Yesus Lai. Muslim juga beriman kepada Nabi Isa. Yang mereka katakan selalu itu adalah Yesus. Terus apa salahnya? Tidak ada yang salah. Mereka tidak beriman kepada Yesus. Mereka beriman kepada Isa. Mereka beriman kepada Yesus Lai. Tidak. Kenapa tidak? Buktinya kalau Lai tanya mereka siapa Isa. Pasti bilangnya Yesus. Siapa Isa. Pasti bilang Yesus. Sama dengan Lai. Sebentar Lai. Lai mengaku beriman kepada Yesus. Tetapi Lai beriman kepada Yesus. Yang manusia yang diciptakan. Sementara Lai tidak bisa menunjukkan. dan bukti kapan Yesus diciptakan. Tidak bisa. Sekarang begini. Kapan dunia yang diciptakan? Di kejadian 1 ayat 1 sampai kejadian 1. Pokoknya kejadian 1 itu semualah. Tahun berapa dunia yang diciptakan? Kejadian 1. Saya tidak bilang tahun. Kejadian 1 itu. Kenapa? Itu penanggalan belum ada. Itu sama seperti pertanyaan lain sama saya. Tidak. Beda. Saya tidak tanya tanggal. Saya tidak tanya tanggal. Kapan Yesus diciptakan itu penting. Saya tidak tanya tanggal. Saya tidak tanya tanggal bulan dan tahun. Tidak. Saya bukannya kalah bicara sama Lai. Tapi semua yang Lai katakan ini. Tidak masuk. Ya tidak masalah Lai. Itu tidak masuk sama Lai. Karena itu iman Lai. Sama seperti saya juga bicara kepada Hindu, Buddha, dan lain-lain. Tidak masuk. Itu kan tidak iman mereka. Tidak bisa saya paksakan Lai. Kalau istilah orang saksi jauhobah. Buat Madiho. Buat Madiho. Buat Nadiau. Kan begitu ajaran saksi jauhobah kan? Ya. Nah itu. Iya. Ya terus. Saksi jauhobah itu tidak saya memaksakan juga. Nah. Ya betul. Tapi selama saya belajar saksi jauhobah. Inilah agama yang benar. Yang masuk. Dalam kenalan saya. Saksi jauhobah bukan agama Lai. Agama itu Lai. Enggak. Siapa bilang bukan agama. Buktinya di kolom KTP Lai Kristen. Memang kita mengakuinya nih kok. Yahudah. Berarti yang agama itu Kristen. Yang agama itu Lai Kristen. Bukan saksi jauhobah. Kalau enggak percaya Lai. Potol dulu kolom agama di KTP Lai. Kirim ke aku. Kita buktikan apakah saksi jauhobah atau apakah Kristen. Sekarang begini Lai. Kita debat kusir ini. Saya enggak debat kusir. Lai yang mengkusir. Saya debat berdasarkan fakta. Ayat-ayat. Bisa sampai malam kita. Setentara kerjaan ku banyak Lai. Ya sudah. Kita kiri saja Lai. Lai kalau Lai ada kerjaan banyak. Besok kita kan bisa. Waktu kita masih banyak Lai. Ya besok. Ya mantap Lai. Karena saya 6 tahun diajari saksi jauhobah. Jadi saya tahu cluenya. Tahu celah-celah mematahkan argumen saksi jauhobah itu Lai. Ya padahal di Yowar 1-1 Lai. Nggak. Ibrani 1-2 enggak bisa kalian terjemahkan itu Lai. Sampai dunia kiamat enggak bisa kalian terjemahkan. Belum lagi yang lain. Nanti aku buka yang lain. Ibrani berapa? 1-2. Sudah. Siap. Kalau Lai pergi ke Balai Pertemuan. Tanyakan itu kepada senior Lai. Bilang ada nomorku. Kasih nomorku. Ya Lai? Oke. Terima kasih Lai. Sampai jumpa Lai Ku. Lai Napit. I love you full. Tuhan Jaius memberkati. Yop. Sama-sama Lai. Oke. Yop.